puasa memiliki keutamaan karena dua makna yang pertama itu amalan rahasia dan itu amalan jiwa jadi orang gak tau gak nampak sama orang dan tidak keliatan ria karena dia gak ada yang tau kalau dia puasa itu faktor pertama kenapa puasa menjadi amalan yang paling utama, yang kedua puasa itu adalah menghinakan musuh Allah musuh Allah itu adalah syahwat nafsu seton tau kita punya nafsu begitu nafsunya gede sama seton tambah diganggu, udah tambah kebakar nafsunya menghinakan musuh Allah nah syahwat itu bisa kuat karena makanan dan tenaga yang kuat maka dari itu orang yang berpuasa dikatakan dibelenggu syaiton karena syahwatnya melemah karena menguatnya syahwat dengan makan dan minum selama syahwat itu masih kuat maka syaiton terus mengintai dan memperhatikan syahwat tadi dengan meninggalkan syahwat maka menyempitlah ruang lingkup syaiton bisa masuk ke dalam hati manusia ada pun keutamaan-keutamaan puasa banyak sekali dalilnya ya jadi dia gak menyebutkan keutamaan dalil-dalil puasa yang banyak cukup satu ini aja puasa itu disandarkan kepada Allah maka sesuatu yang disandarkan kepada Allah dia paling afdol dan mulia